Jika Barcelona memiliki pangeran di lini serang yang cukup ditakuti dari dalam diri Lord Martin Brightwhite, bahkan Manchester United juga tak mau kalah dengan satu pemain sensasionalnya selama ini. Ya, dialah Just Lingard. Pemain asli pinaan Akademi Manchester United ini merupakan salah satu talenta terbaik yang pernah dihasilkan tim Setan Merah. Dilatih langsung oleh Cristiano Ronaldo semasa bermain di Akademi, Lingard jelas memwarisi kemampuan dan skill pemungkau dari bintang Portugal tersebut. Dan ilah, cara Lord Lingard menunjukkan bahwa ia bukanlah bintang yang gagal, melainkah paspak bola terbaik yang pernah dilahirkan Akademi Setan Merah. The Real Lord Lingard Dino. Jika di Barcelona mereka memiliki Martin Brightwhite sebagai pemain bintang yang tak perlu menciptakan ko untuk bisa di seluruh dunia, Manchester United punya Just Lingard. Ya, pemain 27 tahun milik Setan Merah ini punya caranya tersendir untuk menjadi bintang di squad Manchester United. Tak perlu banyak bermain, tak perlu mencetak ko dan lihatlah aksinya. Ya, pemain yang sepanjang musim lalu berhasil mengguli Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan satu gol yang ia ciptakan di pentas Liga Primer Inggris tersebut. Berhasil mulai awal musim ini dengan mengagumkan. Sebagai rival tadi Martin Brightwhite, Lingard meminta untuk lebih sering diistirahatkan ketika dalam 12 laga yang telah dimainkan Manchester United. 8 kali sosoknya tak masuk dalam squad. 2 kali duduk di bangku cadangan dan 2 kali dimainkan oleh pelatih oleh Gunal Sorja. Suat cetatan individu yang membuatnya sangat spesial. Ya, keputusan oleh untuk tak banyak memberikan pemain 27 tahun tersebut menit bermain. Tentu dapat kita pahami, performa lingkar di lini serang tim United jelas sulit untuk diandalkan. Tak memiliki kecepatan, tripping pun tak bisa mendapat di lawan. Lingkar membuat semua makin buruk ketika istingkulnya jauh dari harapan. Lihatlah apa yang ia lakukan ketika mendapatkan peluang matang di buka gawang. Ya, performa lingkar bersama Manchester United sendiri dapat kita lihat dari catatan gol demi-gol yang telah ia buat dari musim ke musimnya. Sebagai informasi saja, sejak menjadi bagian inti di squad Manchester United di musim 2015, Lingkar tak pernah sekalipun mencetak lebih dari 4 gol di Prima League di setiap musimnya, kecuali di musim 2017-2018. Dimana pada musim 2015, ia berhasil membuat 4 gol. 2016-1 gol, 2017-8 gol, 2018-4 gol, 2019-1 gol. Dan musim ini, sosoknya beli mencetak gol setengah sekali. Ya, dengan apa yang telah ditunjukkan, Lingkar bersama tim setan merah ini. Maka jelas, sosoknya adalah rival utama Martin Brightway di musim ini untuk meraih kelar Lord of the Lord. Brightway masih tampil menawan tanpa gol di 4 laga bersama Barcelona. Dan Lingkar menyusul dengan 2 laga tanpa gol yang telah dimainkan. Jadi itulah 2 rival abadi pemain terbaik di dunia, Maudling Cardino vs Lord Legend Martin Brightway.